Kalau kak suka hati tepuk tangan Kalau kak suka hati tepuk tangan Kalau kak suka hati Halo adik-adik semua, apa kabar nih? Semoga adik-adik yang di rumah semuanya sehat Hari ini Kak Fanny buat sendirian loh Kak Fanny ditemenin sama Kak Sandra Dan juga gak lupa didampingin pemusik-pemusik kita Ada siapa aja nih kak? Ada siapa ya? Kak Werner Dan kak? Kak Erlang Wah kak, kira-kira adik-adik yang di rumah Udah pada siap untuk memuji Tuhan atau belum ya? Hmm, sebentar kak Diteralam dulu ya kak? Iya Kayaknya sudah siap kak Wah, oke deh Kalau gitu adik-adik yang di rumah Kak Fanny undang semuanya untuk bangkit berdiri Kita akan awali ibadah online sekolah Minggu pada pagi hari ini Dengan menguji Tuhan Kalau kau suka hati Semuanya harus pakai gerakan ya Nyanyinya ya Semangat ya Musik Kalau kau suka hati Tempuk tangan Kalau kau suka hati Tempuk tangan Kalau kau suka hati Mari kita lakukan Kalau kau suka hati Tempuk tangan Amin Kalau kau suka hati Mari kita lakukan Mari kita lakukan Kalau kau suka hati Amin Nah, adik-adik Sebelum kita lebih lanjut Memulai ibadah Kita pada pagi hari ini Kita akan berdoa terlebih dahulu Kita akan mohon pimpinan Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Kami akan memulai ibadah Online hari ini Pimpin kami ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Kak Tuhan Yesus itu Baik sekali ya Kak Oh iya Kak Tuhan Yesus itu Amat sangat baik Karena bersama dengan Yesus Kita bisa lakukan perkara yang besar Oh Kayaknya seperti lagu berikut ini ya Kak Yang akan kita lakukan Apakah judulnya? Bersama Yesus Lakukan perkara besar Ayo deh adik-adik yang di rumah Semuanya bagi pendiri Kita akan kuncikan Bersama Yesus Lakukan perkara besar Dengan penuh sukacita dan semangat ya Bersama Yesus Bersama Yesus Satukan perkara besar Bersama Yesus Tidak ada yang suka Bersama Yesus Ada jalan keluar Untuk masalahmu Untuk masalahmu Untuk masalah kita semua Yesus Yesus Salam numpah alam Juru salam numpah alam Juru salam numpah manusia Yesus Paling nang ajarin Dia menyembuhkan Dia memutuskan Dia membenarkan Dia ajaskan Kita janji satu kali lagi Adik-adik ya Bismillahirrahmanirrahim Yesus Lakukan perkara besar Bersama Yesus Tidak ada yang suka Bersama Yesus Ada jalan keluar Untuk masalahku Untuk masalahku Untuk masalah kita semua Yesus Yesus Ada jalan keluar Juru salam numpah alam Juru salam numpah manusia Yesus Tidak ada yang ajai Dia menyembuhkan Dia memutuskan Dia membenarkan Dia ajaskan Raja Kak Tiba saatnya nih kak Buat adik-adik Mendengarkan firman Tuhan Adik-adik di rumah Pastinya Nggak udah Nggak sabar kak Wah Iya bener sekali kak cam Judul hari ini Sangat menarik loh Judulnya Semuanya Mungkin Bagi Tuhan Yaudah nih kak Kita langsung aja ya Kita panggilkan Kak Felix Halo adik-adik Siapa siap Dengan cerita Sekolah Minggu Wah Tentunya Anda pada siap dong ya Nah Sebelum kakak cerita Kakak mau Pertengahkan diri dulu nih Nama kakak Kak Felix Ya kan Barangkali ada yang Belum kenal Sama baru lihat kakak Kak ini Nah Sebelum mendengarkan cerita Yuk kita berdoa Selamat pagi Tuhan Terima kasih Buat penyertaanmu sampai saat ini Saat ini kami Siap mendengarkan firman Tuhan Kiranya Engkau Memberkati Cerita pada pagi hari ini Kami berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Nah Cerita kita pagi hari ini Bertema Semuanya mungkin Bagi Tuhan Bacaan kitabnya Diambil dari Kitab Kejadian Pasal 18 Ayat 1 sampai 15 Kitab Kejadian Pasal 18 Ayat 1 sampai 15 Yuk Pada bacaan kitab Kemudian Tuhan Menampakkan diri Kepada Abraham Dekat pohon Tarbantin Di Mamre Sedang ia duduk Di pintu kemahnya Waktu hari Panas terik Ketika ia Mengangkat Mukanya Ia melihat Tiga orang Berdiri Di depannya Sesudah Dilihatnya Mereka Ia berlari Dari pintu kemahnya Menyongsong mereka Lalu Sujudlah Ia sampai Ketanah Serta Berkata Tuhanku Jika aku Telah Mendapat Kasih Tuhanku Janganlah Kiranya Lampaui Habamu ini Biarlah Diambil Air sedikit Basuhlah Kakimu Dan Duduklah Beristirahat Di bawah Pohon ini Biarlah Kuambil Sepotong Roti Supaya Tuhan Tuhan Segar Kembali Kemudian Bolehlah Tuhan Meneruskan Perjalanannya Sebab Tuhan Tuhan Telah Datang Ketempat Ambamu Ini Jawab Mereka Perbuatlah Seperti Yang kau Katakan Itu Lalu Abraham Segera Pergi Ke Kemah Mendapatkan Sarah Serta Berkata Segeralah Ambil Tiga Suka Tepung Yang Terbaik Remaslah Itu Dan Buatlah Roti Bundar Lalu Berlarilah Abraham Kepada Lembu Sapinya Ia Mengambil Seekor Anak Lembu Yang Empuk Dan Baik Dagingnya Dan Memberikannya Kepada Seorang Bujangnya Lalu Orang Ini Segera Mengolah Kemudian Diambilnya Dadih Dan Susu Serta Anak Lembu Yang Telah Diolah Itu Lalu Dihidangkannya Di Depan Orang Orang Itu Dan Ia Berdiri Didekat Mereka Di Bawah Pohon Itu Sedang Mereka Makan Lalu Kata Mereka Kepadanya Dimana Kesara Istrimu Jawabnya Disana Di Dalam Kemah Dan Firmannya Sesungguhnya Aku akan Kembali Tahun Depan Mendapatkan Engkau Pada Waktu Itulah Sarah Istrimu Akan Mempunyai Seorang Anak Laki-laki Dan Sarah Mendengarkan Pada Pintu Kemah Yang Di Belakangnya Adapun Abraham Dan Sarah Telah Tua Dan Lanjut Umurnya Dan Sarah Telah Mati Haid Jadi Tertawalah Sarah Dalam Hatinya Katanya Akan Akan Berakhir Setelah Aku Sudah Layu Sedangkan Tuhanku Sudah Tua Lalu Berfirmanlah Tuhan Kepada Abraham Mengapakah Sarah Tertawa Dan Berkata Sungguhkah Aku Akan Melahirkan Anak Sedangkan Aku Telah Tua Adakah Sesuatu Apapun Yang Mustahil Untuk Tuhan Pada Waktu Yang Telah Ditetapkan Itu Tahun Depan Aku Akan Kembali Mendapatkan Engkau Pada Waktu Itulah Sarah Mempunyai Seorang Anak Laki-laki Lalu Sarah Menyangkal Katanya Aku Tidak Tertawa Sebab Ia Takut Tetapi Tuhan Berfirman Tidak Memang Engkau Tertawa Nah Kita Sudah Baca Kitab Sekarang Belum Kampelik Cerita Yuk Kita Tonton Klik Pendek Yang Akan Kita Saksikan Bentar Lagi Selamat Tempat Hatiku Percaya Kau Satu-satunya Harapan Satu-satunya Jawaban Kepada Membu Tuhan Hatiku Bersadar Saya Saya merasa Jadi orang Normal Di dalam Air Ada Semangat Baru Ketika Saya Di Air Dari Air Saya Bisa Seperti Ini Dari Dari Air Saya Bisa Memberikan Kebahagiaan Buat Keluarga Saya Nama Saya Jendi Pangabean Saya Atif Renang Nasional Parlimpuk Komite Indonesia Ya Kita Sudah Menyimak Klip Pendek Tadi Kita Sudah Baca Alkitab Nah Kalau Adik-adik Ingat Di Kisah Alkitab Tadi Kita Melihat Kisah Ketika Bapak Abraham Kedatangan Tiga Orang Tamu Nah Bapak Abraham Menyambut Dan Menjamut Tiga Tamu Itu Dengan Sangat Baik Nah Kira-kira Mau Apa Sih Tiga Tamu Ini Nah Ternyata Adik-adik Ketiga Tamu Itu Datang Untuk Mengingatkan Kembali Janji Tuhan Tentang Keturnan Yang Tuhan Berikan Kepada Bapak Abraham Dan Ibu Sarah Kira-kira Adik-adik Tahu Enggak Berapa Umur Bapak Abraham Dan Ibu Sarah Pada Saat Itu Ya Betul Umur Mereka Saat Itu Sudah Sangat Tua Terus Kira-kira Mungkin Gak Mereka Dapat Keturunan Nah Bagi Manusia Hal itu Adalah Hal yang Tidak Mungkin Sekarang Kita Beranjak Ke Clip Pendek Yang Kita Tonton Tadi Coba Adik-adik Gak Lihatkan Tadi Mungkin 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 Mereka Yang Tidak 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 Terus Mungkin Tidak Mereka Yang Cuma Punya Satu Kaki Bisa Jadi Atlet Renang Dan Mungkin Banyak Contoh-contoh Lain Yang Adik-adik Temui Di Kehidupan Adik-adik Nah Terus Kita Juga Sering Berpikir Masa Sih Orang-orang Seperti Mereka Bisa Melakukan Hal-hal Yang Biasanya Cuma Bisa Dilakuin Orang Yang Normal Kita Selalu Berpikir Semua Itu Gak Mungkin Jadi Melalui Cerita Sekolah Minggu Kita Hari Ini Kita Mau Bersama Sama Belajar Bahwa Tuhan Bisa Memakai Siapa Saja Untuk Menyatakan Kuasanya Semua Yang Menurut Kita Gak Mungkin Bagi Tuhan Bisa Terjadi Nah Hari Ini Kita Juga Mau Belajar Sebagai Anak-anak Tuhan Sebagai Anak-anak Sekolah Minggu GKI Tegal Kita Gak Boleh Meremehkan Orang-orang Yang Cacat Orang-orang Yang Anggota Tubuhnya Gak Lengkap Kayak Kita Terus Kita Juga Belajar Gak Boleh Sukanya Jack Temen Temen Yang Punya Kelemahan Kita Harus Ingat Bahwa Semua Yang Menurut Kita Tidak Mungkin Bagi Tuhan Semuanya Jadi Mungkin Sekian Cerita Dari Kakak Kiranya Cerita Kakak Hari Ini Bisa Dikati Lakukan Dalam Kehidupan Dikati Adik-adik Kita Tadi Sudah Mendengar Kedeman Tuhan Yang Tadi Dibawakan Oleh Kak Telik Bahwa Tuhan Sanggup Melakukan Apa Yang Tidak Mungkin Bagi Kita Nah Seperti Aktivitas Hari Ini Kita Akan Membuat Seperti Ini Keliatannya Susah Ya Tapi Kita Akan Membuat Bersama Sama Tapi Sebelumnya Kita Mau Berdoa Dulu Kita Memohon Kepada Tuhan Supaya Kita Dimampukan Supaya Kita Bisa Melakukannya Dengan Baik Yuk Kita Berdoa Dulu Tuhan Yesus Sebentar Lagi Kami Akan Melakukan Aktivitas Kami Mohon Tuhan Menyertai Kami Tuhan Menolong Kami Supaya Kami Boleh Melakukannya Dengan Baik Terima Kasih Tuhan Amin Nah Untuk Bahan-bahannya Yang Diperlukan Adalah Oh Ya Kak Iti Disini Memakainya Kertas Manila Boleh Pakai Kertas Bekas Kalender Juga Boleh Nah Untuk Lingkaran Ini Lingkarannya Diameternya 9 cm Kita Butuhnya Satu Lembar Aja Nah Lalu Yang Ukuran Ini Ukurannya 2 x 12 cm Kita Butuh 10 Lembar 10 Potong Ini Lalu Yang Panjang Ukurannya 2 cm x 30 cm Kita Butuh 5 Setelah Bahan-bahannya Siap Nah Lingkaran Ini Kita Kasih Lem Hasilnya Seperti Ini Lalu Yang Panjang Ujung-ujungnya Kita Lem Hasilnya Seperti Ini Setelah Selesai Kita Lipat Semuanya Setelah Selesai Kita Ambil Slashling Boleh Dibantuin Sama Mama Ya Atau Kakak Nah Lingkarannya Dimasukkan Nah Lingkaran Selanjutnya Masukkan Di Tengah-tengah Tapi Yang Ini Masuk Kedalam Lakukan Seterusnya Sampai Empat Lingkaran Selesai Nah Setelah Selesai Semua Hasilnya Akan Seperti Ini Lalu Jangan Lupa Ya Dikasih Ayat Disini Tempelin Ayat Ayatnya Diambil Dari Lukas 1 Ayat 37 Adik-adik Boleh Lihat Di Alkitab Lalu Disalin Terus Tempelkan Di Depan Sini Disilinya Juga Boleh Digias Kalau Misalkan Yang Cewek Bisa Dikasih Bunga-bunga Kalau Yang Cowok Boleh Tempelin Stiker Atau Bikin Lingkaran Lingkaran Lalu Ditempelkan Nanti Akan Seperti Ini Ya Nah Untuk Hasilnya Boleh Dikirimkan Fotonya Paling Lambat Hari Rabu Ke Nomor WA GKI Sampai Disini Adik-adik Sampai Jumpa Minggu Depan Adik-adik Sebentar Lagi Kita Mau Memberikan Persembahan Berhubung Kita Masih Belum Bisa Sekolah Buku Langsung Ketirja Jadi Persembahan Adik-adik Bisa Ditipin Ke Mami Atau Papi Untuk Bisa Ditransfer Ke Rekening DKI Degal Atau Bisa Juga Ditipin Ke Mami Papi Kalau Pas Mami Papi Lewat Di Depan Dijak Bisa Langsung Memasukkan Persembahannya Ke Peti Persembahan Yang Sudah Disediakan Di Depan Kantor Dijak Nah Tadi kan kita Sudah Sama-sama Mendengarkan Sereman Tuhan Semuanya Mungkin Bagi Tuhan Jadi Tidak Tidak ada Yang Tidak Mungkin Tidak Tidak Yang Mustahil Bagi Tuhan Seperti Lagu Yang Akan Kita Nyanyikan Setelah Ini Alahku Besar Tapi Sebelum Kita Kujikan Alahku Besar Kita Mau Tutup Bulu Nikah Bada Setelah Minggu Ya Yuk Kita Akan Sama-sama Mendoa Kita Akan Tepat Tangan Tepat Tuhan Tuhan Tidak Baik Semoga Mengucap Syukur Tuhan Untuk Kesempatan Yang Tuhan Beri Kepada Kami Sehingga Kami Boleh Memuji Tuhan Kami Boleh Memuliakan Nama Tuhan Kami Boleh Mendengarkan Selamat Tuhan Dan Kami Boleh Memberikan Persembahan Kira Tuhan Memberkati Persembahan Yang Kami Kumpulkan Tuhan Supaya Menjadi Persembahan Yang Harum Memperkenan Di Hadapan Tuhan Tuhan Berkati Tuhan Anak-anak Mu Dimanapun Mereka Berada Tuhan Semoga Memberikan Kesehatan Melindungi Menyertai Setiap Langkah Mereka Berkati Mereka Supaya Semakin Hari Mereka Boleh Bertumbuh Semakin Hati Boleh Mengasihi Tuhan Semakin Mengenal Kau Lagi Tuhan Kami Merahkan Tuhan Jadi Tuhan Anak-anak Tuhan Tuhan Yang Pimpin Supaya Semakin Hati Mereka Boleh Menjadi Anak Tuhan Yang Takut Tuhan Terima Kasi Tuhan Untuk Waktu Ini Untuk Kesempatan Yang Indah Ini Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Sudah Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Ayo Adikadinya Di rumah Kita Akhiri Ibadah Sekolah Minggu Pada Pagi Hari Ini Kita Akan Nyanyikan Allah Ku Besar Semuanya Bagit Berdiri Kita Akan Nyanyi Pakai Gerakan Kita Nyanyi Harus Semangat Musik Alah Ku Besar Kuat Dan Berkasar Yang Ku Tak Baginya Mapa Alah Ku Besar Kuat Dan Berkasar Yang Ku Tak Baginya Mapa Sungguh miliknya, sungguh miliknya, cinta-cinta cinta aja Alamku besar, kuat dan pekerjaan, yang ku takut bagi dia Kita akan hadirkan sekali lagi ya Alamku besar, kuat dan pekerjaan, yang ku takut bagi dia Alamku besar, kuat dan pekerjaan, yang ku takut bagi dia Alamku besar, kuat dan pekerjaan, yang ku takut bagi dia Alamku besar, kuat dan pekerjaan, yang ku takut bagi dia Alamku besar, kuat dan pekerjaan, yang ku takut bagi dia Selesai sudah ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini Akhir kata kami ucapkan Selamat hari minggu, Tuhan Yesus memberkati Sampai ketemu minggu depan Bye-bye Inilah to'aku Tuhan, bantu aku untuk selalu percaya pada janjimu Ya Tuhan, ajarilah aku untuk lebih dekat lagi kepadamu Amin Ya Tuhan, ajarilah aku untuk lebih mengasihimu, lebih dalam lagi Amin Do'aku Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatanku dan keluarga ku Kiranya engkau sertai selalu Terima kasih atas kesehatanku dan keluarga ku Amin Semoga hari ini, COVID-19 dapat segera berdoa Berhubungan sejata, keluarga ku Dan juga negara kamu, Republik Indonesia Terima kasih atas kesehatan Saya berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir Tolong para dokter, perawat, dan ahli medis agar cepat menemukan vaksin virus corona Tolong bantu aku untuk selalu percaya pada janjimu Amin Tuhan Yesus, tolong kami semoga COVID-19 ini segera berlalu Sehingga kami bisa ke gereja lagi Evan dan Felix rindu berkumpul dan bersekolah minggu lagi Ke gereja bersama teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu Terima kasih Tuhan Yesus, amin Terima kasih Aku berdoa agar engkau menjadi tuan atas esikku Agar aku boleh mengasihi Pak Pemaman, teman, dan orang-orang Seperti aku mengasihi diri sendiri dan jadikan aku anak yang penuh berkat dan selalu diberkati Terima kasih Tuhan Yesus, amin Tuhan Yesus, tolong ajari aku untuk lebih fokus dan konsentrasi dalam belajar Terima kasih Tuhan Yesus, amin Terima kasih Tuhan Yesus, amin Tuhan Yesus, amin Tuhan Yesus, amin Terima kasih.